Oke, balik lagi bersama saya Mamang Ojan dan Sudin, tukang sunat. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya tidak membuat video dulu karena memindahkan beberapa foto dan video. Ini adalah kenangan saya dan janda sebelah. Dan kebetulan saya menemukan beberapa foto dan video yang rusak. Apa yang bisa saya benar? Biasanya kendala seperti ini sering terjadi saat kita memindahkan foto atau video ke SD card. Jadi, mari kita perbaiki. Di sini Mamang Ojan memakai software yang bernama 4DDIG Video Repair. Kebetulan untuk fitur yang bisa kita dapatkan, di sini bisa memperbaiki beberapa format video. Mulai dari format MP4, MOV, MKV, M4V, 3G2, dan 3GP. Bisa juga untuk memperbaiki video yang bergelombang, pecah, gliss, dan blur. Bisa memperbaiki foto dan video dari komputer, USB, penyimpanan, SD card, dan semua jenis penyimpanan. Dan bisa juga memperbaiki video atau foto dari kamera hp, gopro, dan kamera digital. Mendingan langsung saja kita coba. Kalau kalian ingin coba software ini, atau mungkin kalian punya file foto dan video yang rusak. Kalian langsung saja kunjungi situs Tenorsair yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Klik saja download. Oke, di sini Mamang Ojan sudah download software nya. Dan sekarang langsung saja kita buka software yang bernama 4DDIG Video Repair. Jangan lupa untuk centang di bagian kotak di bawah. Selanjutnya kita pilih install. Selama proses pemasangan software ini, jangan lupa untuk mengaktifkan wifi atau data internet. Karena software ini membutuhkan koneksi internet. Tunggu saja sampai proses pemasangannya selesai. Oke, kalau misalkan pemasangannya sudah selesai, sekarang kalian bisa langsung buka software nya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Benar-benar simple banget. Nah, selain untuk memperbaiki foto dan video yang rusak. Software ini juga bisa mengembalikan file atau data yang terhapus ataupun hilang. Nanti akan Mbak Ojan jelasin. Nah, sekarang bagaimana caranya memperbaiki file foto atau video yang rusak. Nah, kebetulan di sini Mbak Ojan ada 3 file foto yang tidak bisa dibuka. Dan ada 3 file video yang tidak bisa dibuka juga. Nah, kebetulan di saat kita membuka file foto, maka cuma ada tampilan gelap atau layar gelap. Dan di saat kita membuka file video, maka format tidak didukung atau file video nya korup. Oke, sekarang langsung saja kita mulai perbaiki. Kalau misalkan kalian mau perbaiki foto, maka kalian pilih foto repair. Nah, di bagian bawah itu ada demo atau tutorial cara pakenya. Kalau misalkan emang kalian tidak begitu paham. Tapi sama Mbak Ojan pasti akan diajarin. Nah, sekarang kalian klik saja icon yang ada di tengah. Nah, untuk format foto yang didukung, kalian klik saja kotak yang ada di bawah. Di sini ada JPG, ada JPEG dan masih banyak lagi bun. Selanjutnya kalian cari foto yang ingin kalian perbaiki. Kalau misalkan kalian ingin menambahkan foto, maka kalian tekan saja CTRL. Kemudian kalian tandai semua foto yang ingin kalian perbaiki. Nah, selanjutnya kalian tekan saja Open. Nah, nanti fotonya bakalan muncul. Di sini ada 3. Nah, selanjutnya kalian tekan saja Repair. Nah, kalau misalkan sudah selesai. Selanjutnya kalian klik saja icon yang di tengah. Nah, di sini kalian tandai saja foto yang ingin kalian export ke folder lain bun. Boleh satu foto atau semua foto sekaligus. Nah, selanjutnya kalian klik saja export. Nah, di sini kalian pilih partisi yang ingin kalian pilih. Di sini Bang Ojan mau pilih drive D. Kemudian kita pilih folder. Kemudian kita pilih saja export. Oke, kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kita langsung saja buka fotonya. Nah, ini adalah foto yang korup ataupun yang tidak bisa dibuka. Dan sekarang sudah normal lagi. Bisa dibuka lagi bun. Bang, bagaimana kalau misalkan buat yang video tidak bisa dibuka. Oke, mendingan langsung saja kita mulai. Nah, karena di sini jenisnya video. Jadi kita pilih fitur untuk memperbaiki video. Jadi kita pilih yang paling bawah. Kita klik saja. Seperti biasa. Nah, di sini kita tekan X. Nah, di bagian bawahnya itu masih ada demo atau tutorial cara pakenya. Buat kalian yang tidak begitu paham. Tapi sama bawahnya pasti akan digajarkan. Nah, sekarang kalian klik saja icon yang ada di tengah. Nah, untuk format video yang didukung. Kalian klik saja icon yang kecil di bawah. Di sini ada MP4. Terus ada MOV. Ada 3GP dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita pilih saja file video yang ingin kita perbaiki. Ingat ya, CTRL itu buat memilih lebih dari satu. Di sini ada 3 video. Kemudian kita tekan saja OK. Nah, selanjutnya kita pilih saja Repair. Kemudian tunggu proses sampai selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kalian klik saja icon yang ada di tengah. Nah, di sini kalian pilih satu video atau semua video yang ingin kalian export. Nah, di sini Mbak Ojan mau pilih semua video. Kemudian pilih export. Dan kita pilih penyimpanan untuk menyimpan video yang sudah diperbaiki. Oke, kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kita cek di bagian drive D. Dan di sini untuk videonya sudah bisa ditonton. Atau sudah bisa diperbaiki lagi. Jadi, bagaimana? Apakah kalian punya file foto atau file video yang korup dan tidak bisa dibuka? Pasti, rata-rata pengguna punya file foto dan video yang tidak bisa dibuka. Bang, apa software ini bisa memperbaiki hubungan yang rusak? Ya, tentu saja bisa. Hubungan kalian yang rusak sama si doi. Atau benerin genteng yang rusak juga bisa. Bisa gila. Oh iya, kalau misalkan kalian mau perbaiki file atau dokumen yang rusak di memory kartu atau flash disk. Kalian pilih saja fitur recover from crash computer. Nah, selanjutnya kalian colokkan saja SD card ataupun flash disk ke komputer. Nanti bakalan kedeteksi di sini bun. Nah, software ini juga bisa membalikan file yang rusak. Terus file yang terhapus. Atau file yang tiba-tiba menghilang. Sudah kayak perasaan si dia bun. Jadi ya, pendapat bang ojan sih file ini multifungsi bun. Bisa benerin file yang rusak. Bisa membalikan file yang hilang. Bisa membersihkan error di komputer ataupun hard drive. Dan masih banyak lagi. Kalau misalkan kalian mau membalikan file yang hilang. Ya cukup kalian klik saja data recover. Nah, selanjutnya kalian pilih drive di mana file tersebut hilang. Nah, kemudian pilih rescan now. Dan pilih scan all files. Nah, selanjutnya kalian tunggu saja prosesnya sampai selesai bun. Nanti akan muncul beberapa folder dan file yang pernah kalian hapus atau menghilang tiba-tiba. Nah, selanjutnya kalian bisa pilih beberapa file atau mungkin semuanya yang ingin kalian recover. Nah, cukup kalian klik saja di bagian atas. Kalian centang seperti biasa. Kemudian pilih recover. Dan kalian pilih partisi di mana kalian ingin menyimpannya. Nah, selanjutnya disini kita pilih folder. Dan kita pilih recover. Oke, jadi langsung saja kalian coba software nya. Nah, kenapa pak ojan nyaranin software ini? Alasan yang pertama karena mudah banget cara pakenya. Terus yang kedua ukurannya yang sangat kecil. Jadi cocok banget buat PC low-end. Yang ketiga multifungsi bisa untuk semua problem. Dan yang keempat sudah mendukung semua jenis format dan semua jenis penyimpanan termasuk SD Card. Nah, untuk link nya sudah bawa ojan siapin di bawah ya. Tinggal kalian download saja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan komentar saja di bawah bun. Jangan nanyain buncih buncih nah sekarang mah udah dagang dodol. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun.